What's up basketball fans, balikpun gue Ruki Padilla Hari ini gue ada game halis dari internal game generasi muda Cerebon Basketball Club Jadi kemarin ini gue sengaja nyetir ke Cerebon Karena gue penasaran banget dengan talenta-talenta yang dimiliki oleh tim GMC Dan ternyata banyak sekali talenta bagus-bagus dan masih muda sekali umurnya Plus kemarin internal gamenya juga seru banget Jadi mereka kemarin ini dibagi 2 tim, tim putih dan tim biru Kita akan ke tim putih terlebih dahulu Dimana ada pemain yang baru aja gue feature di Next Inline Plus memang kemarin gue sengaja datang untuk nonton dia juga Dia adalah Deo dengan jersey nomor 4 And he did not disappoint at all I was impressed by his game Menurut gue Deo ini memiliki skill set yang cukup bagus Dan sebagai pemain wing dia tuh ngerti banget kapan harus attack dan kapan harus menembak Dan dia memang juga mencetak poin cukup banyak Jadi gue harapkan Deo akan terus bekerja keras Agar dia bisa menjadi salah satu pemain wing terbaik di masa depan basket Indonesia Amin Next ada big mannya mereka dengan jersey nomor 15 yaitu Duta Dan dia ternyata adalah anak dari salah satu legenda basket Indonesia IGD Agus Wahyudi Dan dia kayak shootingnya turun ya ke anaknya Duta walaupun bermain sebagai big man tapi 3 poinnya cukup bagus Dan lumayan konsisten loh Kalau halnya ada 3 atau 4 kali dia 3 poin di pertandingan kali ini Lalu juga masih ada Richard yang ada jersey nomor 8 Lalu juga ada Gerik yang namanya nomor 7 And of course the big man Terrell ya 14 kalau halnya nomor jerseynya Itu dari tim putih Sekarang kita pindah ke tim biru Tim biru isinya veteran semua ada Raven Yang menjadi bintang tamu kemarin ini Raven sih nyata poin juga cukup banyak di pertandingan ini I think he's working on his skills Mungkin dia lagi persiapan untuk naik ke next level yaitu di IBL Lalu ada point guardnya juga Steven Ray nomor 4 Point guard slash shooter juga kali ya kemarin ini Dia kayaknya juga lagi persiapan juga Untuk menjadi kontributor besar nantinya untuk Satya Wacana Salah 3 Lalu masih ada Arlan Sitorus dengan jersey nomor 8 And of course the shooter Number 5 ada Jason Prawira Dan yang paling gue kemarin impressed adalah pemain dengan jersey nomor 17 Big man katanya masih SMP Masih 15 tahun umurnya Tapi menurut gue basicnya udah ada Dan wah menarik sih gue akan terus nih kayak pantau ntar perkembangan dia Lalu sebenernya ada pemain dengan jersey nomor 11 Quiet tapi menurut gue juga nyata poin lumayan banyak Main dari tim biru So itulah sedikit preview dari gue Pertama-tama sebelum kita nonton highlights ini Gue mau say thank you so much kepada tim generasi muda Cirebon kemarin ini apalagi ke Koliwen Thank you so much udah memberikan izin gue untuk meliput internal gamenya kemarin ini Semoga nanti ke depannya gue bisa meliput lagi Amin So guys jangan lupa sebelum nonton highlights ini Untuk kasih like, kasih komen dan juga jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching Enjoy the highlights So guys Terima kasih. 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 Terima kasih.